Halo selamat sore Tribuners, hari ini ada Mufti Fauzia menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Rabu 15 Desember 2021. Untuk menyebut libur panjang dan mengisi akhir pekan, Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi wisata untuk Anda. Sebagai persiapan rekomendasi wisata akhir tahun bersama dengan rekan, sahabat maupun kerabat Tribuners. Disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah, inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Untuk mengawal informasi pertama kali ini Tribuners, ada rekomendasi wisata untuk Anda yang berada di Ternate Tengah, Maluku Utara. Ada Telaga Nita Ternate, salah satu tempat wisata yang belum dikenal orang banyak, namun menyimpan keindahan dan juga nilai sejarah. Lokasinya jauh dari Hirukpiko Keramaian, berada di Ternate Tengah, Maluku Utara. Posisinya berdekatan dengan wisata Jiko Malamo, tempat ini dulunya menjadi tempat peristirahatan Sultan Ternate bersama permaisurinya serta keluarga. Namun setelah wafatnya Sultan Ternate Mudafarsyah, tempat ini tak lagi digunakan. Rumah atau vila tersebut tak lagi terawat. Untuk tahu seperti apa lokasi dan juga informasi lebih lengkapnya, sudah ada rekan kami, Siti Amina dari Tribun Timur. Halo, selamat sore Siti. Halo Siti. Bisa dinyalakan mic-nya terlebih dahulu Siti? Ya, selamat sore Tutan Muti. Baik, rekan Siti. Bisa diinformasikan terkait dengan rekomendasi wisata ini. Apa asal-usul dari Telaganita sendiri, Siti? Baik. Tribunas dapat kalian ketahui bahwa di Ternate Tengah ada salah satu tempat wisata yang nampak begitu indah di Ternate Tengah. Dan itu bernama Telaganita. Telaganita ini konon katanya dianggir dari nama Permaisuri, istri ketiga dari Sultan Ternate pada waktu itu. Yang ini bernama Boti Nita Budi Sesanti. Jadi memang terlihat Telaganita ini sudah lama, tidak ditempati, hanya saja ini menyimpan keindahan jika pemerintah setempat memajukan pariwisitannya termasuk di Telaganita ini. Telaganita ini seberangan dengan Pulau Hiri. Pulau Hiri di Ternate Tengah dan memang tampak indah, tampak indah pemandangan yang ada di sana karena belakang Pulau Hiri yang kemudian ada pegunungan di dalamnya. Seperti itu. Baik, rekan Siti. Lalu terkait dengan akses menuju ke sana jika Tribunas ingin menikmati keindahan begitu, Siti. Bagaimana akses menuju ke sana? Baik, Telaganita ini berada di Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate, di Pulau Ternate Tengah, posisinya berdekatan dengan wisata Jiko Malamo atau Pantai Jiko Malamo dan sekitar 50 meter dari bidar Pantai Jiko Malamo. Ini bisa diakses melalui jalan kaki jika kita memarkir kendaraan di pantai tersebut sekitar 300 meter dari sana berjalan kaki. Tapi juga bisa dilewati melalui kendaraan atau transportasi laut. Bisa melalui speedboat hanya dengan 10 sampai 15 menit untuk sampai dan menikmati indahnya Telaganita sebagai tempat peristirahatan Sultan Ternate bersama Permaisuri dan keluarganya. Dan hanya saja memang terlihat sedikit terawat ya karena sejak 2015 lalu Sultan Ternate wafat dan sudah tidak ada lagi yang menjadi penerusnya. Karena ada perdebatan antar keluarga Sultan sehingga ini tidak lagi ditempati. Cuman untuk saat ini Telaganita biasanya ramai pada saat hari-hari libur, hari Sabtu dan Minggu. Bagi keluarga yang ingin menghabiskan akhir pekannya busa di Telaganita karena di sana sesananya memang sangat tenang, sangat sejuk dengan pepohonan yang berada di sekeliling Telaga tersebut. Dan di sana ada juga terdapat pila. Pila itulah yang dijadikan sebagai tempat peristirahatan raja. Dan kalau dilihat dari luar memang terlihat tidak pernah dihuni. Memang sudah lama, dilihat dari lantai-lantai juga sudah sangat kotor dan beberapa pintunya juga sudah mulai rusak. Biasanya pada saat hari Minggu ada petugas dan juga ada beberapa masyarakat yang ada di sana untuk berjualan dan menjajakan aneka makanan juga minuman di sana. Nah, namun pada saat hari-hari kerja dari Senin sampai Jumat memang sangat kesih karena biasanya ini didatangnya orang pada saat hari libur. Begitu, Muki. Baik, rekan Siti. Lalu terkait dengan sejarah yang mungkin Anda ketahui, Siti. Terkait dengan lokasi dari Telaganita ini, ini bagaimana kondisi Telaganita sendiri selesai wafatnya Sultan Ternate, Siti? Ya, seperti itulah penampakan yang kita lihat. Memang sangat tidak terurus karena ada keributan, keributan yang terjadi di sana antara keluarga Sultan di mana ada istri Sultan, ada tiga dan masing-masing anaknya putranya berebut untuk melanjutkan kepemimpinan Sultan Ternate pada waktu itu. Sehingga ini tidak lagi menjadi perhatian oleh keluarga Sultan. Dan akhirnya masyarakat di sana juga memanfaatkan tempat tersebut untuk menyambut para wisatapan yang datang meskipun sedikit tidak terlihat, tidak terawat. Dan memang ini kekutanan Ternate makin goyah setelah mudah farsah, mudah farsah adalah Sultan Ternate, mengangkat pada 19 Februari 2015. Jadi terjadi perebutan tahta di sana. Sehingga ini sebenarnya potensinya sangat besar, tapi tidak terlalu dimanfaatkan dan tidak dijadikan sebagai potensi wisata yang baik oleh pemerintah setempat. Baik, terima kasih Siti atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi dan laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali Siti. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.